Tujuannya apa nih, Bang Ridwan, kira-kira dari yang mereka lakukan ini? Kalau dari sisi tujuan ya, dogma mereka kan selalu adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka masih eksis. Yang kedua, mereka juga memberikan pesan kepada teman-teman mereka bahwa masih ada yang operasional. Sehingga jangan menyerah, semacam itulah. Yang ketiga tentu menyebarkan ketakutan. Nah yang ketiga ini saya kira harus kita lawan ya. Jadi stop menyebarkan foto, menyebarkan video tentang kejadian di Astana Anyar. Saya kira stop cukup sampai Anda saja, tidak perlu diviralkan ke WhatsApp grup yang lain. Sehingga kemudian tujuan utama mereka menimbulkan ketakutan itu tidak muncul, tidak berhasil.